Shalom, apakah engkau juga orang Galilea? Injil hari ini, Yohanes Bab 7 ayat 40-53 Ketika berada di Yerusalem, Yesus berkata, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku akan mengalami aliran air hidup di dalam hatinya, Yohanes Bab 7 ayat 37-38 Tentu saja Yesus bermaksud membicarakan roh kudus yang akan dicurahkan kepada para muridnya. Mendengar perkataan Yesus ini, banyak orang menjadi tertarik dan ingin mengenal dia. Apa pandangan mereka tentang Yesus? Orang-orang saat itu memang melihat tetapi tidak mengenalnya. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi yang akan datang, ayat 40. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, ayat 41. Ada juga yang mengatakan Yesus bukan Mesias karena dia orang Galilea. Seharusnya Mesias itu orang Bethlehem karena Daud berasal dari kota itu. Perbincangan orang-orang tentang identitas Yesus, menunjukkan bahwa Yesus memang istimewa. Yesus menarik perhatian mereka, seorang pribadi yang mengagumkan. Mereka sangat tertarik dengan semua perkataannya. Sayang sekali, mereka belum mengimani Yesus, sehingga mereka ingin menangkap dan membunuhnya. Hanya Nicodemus yang tampil untuk membela Yesus. Ia berkata, apakah hukum Taurat kita menghukum seseorang, sebelum didengar dan sebelum orang mengetahui apa yang telah dibuatnya? Yohanes bab 7 ayat 51. Injil hari ini menarik perhatian kita. Orang-orang di Yerusalem saat itu, memang melihat dan mendengar Yesus tetapi, mereka tidak mengenal dia. Orang-orang saat itu mirip dengan orang-orang zaman ini. Banyak yang mengaku pengikut Kristus, tetapi tidak mengenal, tidak mengalami Yesus. Mereka jarang ke gereja, ada yang bahkan ekstrim, tidak pernah ke gereja, tetapi mudah tersinggung kalau orang lain menodai agamanya. Mereka berkata, kami ini tidak pernah ke gereja tetapi merasa sakit hati kalau gereja kami diganggu. Orang-orang seperti ini tidak hebat, dan tidak kristiani karena Yesus Kristus tidak pernah mengajar tentang kekerasan, dan saling membenci. Hal yang diajarkan Yesus adalah, Kasihilah musuhmu, dan berdoa lah bagi mereka yang menganiaya kamu. Matius bab 5 ayat 44. Injil hari ini juga mengajarkan kepada kita supaya jangan cepat mengadili sesama, dengan hanya melihat bagian luarnya saja. Orang-orang melihat Yesus, langsung berniat jahat terhadap dia. Bukankah banyak di antara kita juga demikian, lebih cepat mengadili, berprasangka buruk daripada melihat kebaikan dan jati diri sesama sebagai manusia yang baik, yang diciptakan secitra dengan Tuhan Allah sendiri. Kita di sini dikoreksi untuk melakukan sebuah pertobatan. Pertobatan dalam hal apa? Kita diingatkan untuk melihat dan mengenal Yesus di dalam diri sesama. Layanilah sesama terutama saudara yang paling kecil adalah sama dengan melayani Yesus sendiri. Matius bab 25 ayat 40. Kita juga diingatkan untuk melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama. Mari kita ikut Yesus yang tidak memperhatikan dosa-dosa kita, tetapi iman kita. Iman yang menyelamatkan. Marilah berdoa. Ya Tuhan Allah, bantulah aku untuk dapat melihat hal-hal terbaik di dalam diri sesama kami. Sehingga aku tidak cepat mengadili mereka, tetapi sungguh dapat menghargai mereka. Amin. Tuhan Yesus memberkati. RHPE Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih.